Terima kasih Terima kasih Dan banyak orang yang tahu Yaitu Tentang pelakor Nah Ya teman-teman Di sini kita Akan mengerti Dan di sini saya akan memberikan tanggapan Secara Positif dan secara Negatif Untuk menanggapi Kejadian tersebut Nah Di lain sisi kita harus memahami dulu bahwa Di zaman era globalisasi ini Di zaman Zaman saat ini Begitu besar dan begitu banyak tantangan yang dihadapi Baik Laki-laki maupun perempuan Nah Jangankan saja Yang masih muda Yang masih belum menikah Besar tantangannya Apalagi yang sudah menikah Pasti tantangannya begitu besar Oleh sebab itu Makanya saya Didorong untuk Membuat sebuah tema Yang menarik pada hari ini Yaitu Pelakor zaman now Ya Saya buat Dan saya terinspirasi Sebuah tema ini Karena saya rasa Dulu-dulunya Paling jarang Menjadi Mencuri Laki orang Pelakor Ya Mencuri Laki orang Namun Di zaman ini Di zaman Globalisasi ini Di zaman era Digital ini Begitu Banyak Yang mengalami Hal ini Dia rela Melup Melupakan Keluarganya Dia rela Membodohi dirinya Supaya dia Menikmati Cinta Nah Makan saja Cintamu itu Nah Tema ini Cocok Buat kita Supaya kita Memahami Ya Yang pertama Adalah Banyak Perempuan Dan Istri Banyak Istri Yang Menyukai Suami Orang Kenapa Dan Apa Alasan Nanti kita Akan Bahas Ya Istri Menyukai Suami 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 Menyukai Istri Orang Bahkan Sampai Kawin Lari Nah Kita Masuk ke Poin yang Pertama Yang pertama Adalah Menyukai Suami Orang Lain Itu 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 bisa Terjadi Karena Lebih Perhatian Suami Itu Kepada Dia Dan Satu Hal Bagi Kaum Wanita Pahamilah Bahwa Sebaik Baiknya Orang Luar Atau Suami Orang Lebih Baik Suamimu Begitu Begitu Juga Nomor Dua Adalah Menyukai Istri Orang Lain Kenapa Dia suka Dengan Istri Orang Lain Karena Dia Lihat Bahwa Istri Itu Buhai Istrinya Itu Cantik Istrinya Itu Putih Istrinya Itu Mulus Istri Orang Itu Bergaya Ada Filosofi Dikatakan Bahwa Lebih Enak Sayur Tetangga Nah Teman-teman Itulah Yang Terjadi Saat Ini Nah Di Zaman Nau Ini Perlu Kita Memahami Bahwa Kita Kita Harus Dapat Membatasi Komunikasi Kita Antara Satu Dengan Yang Lain Ya Dan Bagi Suami Yang Menyukai Istri Orang Hendaknya Hendaknya Perhatikanlah Istrimu Lebih Baik Kalau Istrimu Itu Jadi Jelek Wajahnya Jadi Bangkrut Yang Dulunya Dia Cantik Di Matamu Sampai Rayu-rayu Sana Sini Kamulah Bintang Dan Tidak Ada Bintang Yang Lain Selain Kamu Ketika Kamu Kasih Anak Ketika Lama-lama Ya Pudar Kenapa Pudar Ya Karena Suami Lebih Mementingkan Keinginannya Daripada Mementingkan Istrinya Gitu Nah Istri Dalam Tanda kutip Tetap Tunduk Kepada Suami Dan Yang Banyak Melakukan Hal ini Adalah Suami Suami Harus Memperhatikan Istri Bagaimana Dia Memperhatikan Dirinya Tidak Ada Yang Lulus Anaknya Tidak Ada Yang Melasak Tidak Ada Yang Mengunci Baju Tidak Ada Yang Menggosok Baju Jadi Suami Harus Mengerti Hal ini Sejelek Jeleknya Istrimu Itu adalah Istrimu Baik Buruknya Keadaanmu Itu adalah Istrimu Begitu Nah Yang Yang Aneh Yang Terjadi Di Zaman Zaman Ini Adalah Sampai Kawin Lari Dengan Istri Dan Suami Orang Lain Itu Sangat Bahaya Teman Teman Jadi Himbawan Sampai Saya Kepada Kepada Semua Ya Kalau Memang Tante Kita Itu Juga Pengen Laki-laki Carilah Laki-laki Yang Berondong Yang Masih Belum Punya Istri Barangkali Dia Akan Mau Dan Menikahlah Kalian Lebih Bagus Begitu Daripada Wawal Lari Suami Orang Begitulah Nah Itulah Jadi Teman-teman Ini adalah Pengalaman Bagi kita Setiap Apa yang Terjadi Kita Jadikan Sebagai Bahan Dan Alat Untuk Kita Belajar Supaya Kita Tidak Jatuh Seperti Itu Nah Itulah Kira-kira Karena Firman Tuhan Juga Berkata Bahwa Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Jadi Bagusnya Bagi Teman-teman Dimanapun Berada Kita Belajar Tentang Pelakor Ini Karena Pelakor Ini Sangat Membahayakan Keluarga Keluarga Yang Bahagia Istri Perhatikanlah Suamimu Dengan Lebih Lagi Dan Suami Perhatikanlah Istrimu Dengan Lebih Lagi Sayangilah Istrimu Sayangilah Suamimu Sayangilah Anak-anakmu Sayangilah Keluargamu Karena Baik Buruknya Itu Adalah Keluarga Bahagia Bahagia Itu Datang Ketika Suami Istri Memiliki Hati Yang Satu Tapi Ketika Hati Memiliki Cabang Maka Maka Kebahagiaan Itu Akan Lari Dari Kita Oleh Sebab Itu Himbawan Saya Harapan Kita Harapan Saya Kepada Kita Semua Yang Menonton Dan Yang Mendengarkan Video Ini Semoga Kita Terhindar Dari Pelakor Atau Hal-hal Yang Tidak Baik Untuk Keluarga Kenapa Karena Hal itu Yang dapat Merugikan Kebahagiaan Kita Menghancurkan Masa Depan Keluarga Kita Menghancurkan Masa Depan Anak-anak Kita Jadi Bagi Yang Sudah Menikah Kasihlah Istrimu Dengan Sekenap Hatimu Dan Bagi Juga Perempuan Kasihlah Suamimu Dengan Sekenap Hatimu Supaya Kalian Bisa Menciptakan Sebuah Rasa Keharmonisan Rasa Kebahagiaan Rasa Kedamaian Di Tengah-tengah Keluarga Jadi Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Pelakor Ini Secepatnya Berlalu Karena Pelakor Itu Tidak Baik Untuk Tengah-tengah Kehidupan Kita Terima Kasih Saya Sapa Kita Dan Dalam Kasih Yang Penuh Cinta Tetap Semangat Salam Anak Kerantap In Terima kasih.